Yang pertama terkait kegiatan pelaksanaan, kegiatan kami dalam tahun 2021 yang terkait dengan penanggulangan dan penjagaan penuluhan COVID-19. Mungkin kemarin-kemarin berkata-kata sudah banyak dikobilitakan namun untuk menggiat kembali perlu juga saya sampaikan saat ini. Yang pertama terkait kemarin kegiatan kami adalah memastikan dan memfasilitasi ketersediaan oksigen untuk pasien di wilayah Kabupaten Magetan dan kami berkombinasi kemarin dengan PT Samator di Madiun supaya suplai oksigen itu bisa lancar berjalan dengan baik. Kemudian juga membantu mengangkut tabung-tabung oksigen. Kami menggunakan bendaraan untuk mengangkut tabung-tabung oksigen itu ke Samator membantu pemerintah daerah Kabupaten Magetan menggunakan antara lain mobil bahanan kami walaupun terbatas. Kemudian kami juga meminta tolong kepada pihak koding yang benar-benar koden, yang benar-benar koden kemudian pihak secara dan pihak kepolisian. Kami benar-benar berkaitan dalam peraturnya. Yang mengkordinasi dengan PT Samator adalah kami kemarin. Juga kami didandingkan oleh pihak dari PT Samator dan PT Magetan. Kemudian kami juga kemarin mengecek ke persediaan apatuan COVID-19 di beberapa apotek, di Magetan ada beberapa apotek. Bersama kemarin teman-teman dari internetnya sudah turun. Itu memastikan tidak ada penerbangan kemahalan negara obat-obat yang dapat dimasukkan. Kemudian, itu memastikan apasiusisi bersama polri dan distasi-distasi terkait untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu terdengar ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat dalam perubatan pengetah. Namun ada satu-dua ruang yang tidak patuh dan sudah diberikan bimbuan baik secara persuasif untuk berbeda dengan ikan-kirakan tidak beda. Kemudian, merasakan vaksinasi berhadap pegawai bedakan yang dimanukan dan dengan masyarakat biasanya menanggungkan biasanya mencarilah pangkatan pengetah. Perlaksanaan vaksinasi ini kami laksanakan dipergiasama dengan dinas Kepi Hatang dan Puskesmas Candelajor. Kami laksanakan vaksinasi ini terlaksalah 3 tahun, tahun 2021. Selain itu, kami ingin melakukan swab antigen beberapa kali kepada pegawai kami untuk memastikan ada tidak-tidak yang terbapak dan dipergiasama dengan masyarakat. Alhamdulillah, hari ini kami seluruh kembali desa lima letang di semua dapur dan desa maklumat. Kemudian, terkait dengan kegiatan-kegiatan kami. Yang pertama terkait dengan keamanan pembangunan strategis terhadap kegiatan-kegiatan baik strategis daerah. Berdasarkan permohonan yang kemudian kemarin kami teruskan di pejasaan tinggi, tahun 2021 itu ada tiga, ada lima kegiatan di tiga dinas yang kami lakukan pengamanan pembangunan strategis. Kami mendampingi pihak pejasaan tinggi kemarin pada saat monitoring dan evaluasi terkait pengetahuan beskut. Kemudian meraksanakan penyumbuhan hukum, jaksa masuk sekolah ada dua kegiatan yang merasakan oleh seksi intelijen di SMA dan SMA di Kabupaten Maretan. Kemudian ada jaksa menyapa, ada empat kegiatan. Kami merasakannya secara fisik kalau tidak salah satu kali, kemudian yang tiga kali secara online. Karena masa pandemi maksudnya kami membatasi secara online. Kemudian penerangan hukum, ada enam kegiatan yang dimana saya tulis langsung sebagai nama sumber disatkan-satkan berkait dengan sosialisasi pencegahan tidak pidana korupsi. Jadi kita mensosialisasikan terkait dengan harapan apa saja yang maksud tipikal untuk mencegah penyumbangan, untuk mencegah perjadian tidak pidana korupsi di Kabupaten Maretan. Jadi dalam hal ini aspek pencegahan, pasal sosialisasi itu aspek pencegahan yang lebih baik di depan. Kemudian, terkait dengan kegiatan-kegiatan di seksi yang lain yaitu penyelesaian perkara pilu, penanganan perkara pindak pidana umum. Selama tahun 2021 ada 133 perkara. Dominar perkara, untuk teman-teman ketahui, dominan perkara pidana umum yang ada di masjutan adalah 6. Tahun 2020 saya masuk ke Pindasan Negeri Mata, karena saya bertugas sejak Agustus itu, narkotik itu ada 4. 4 perkara. Sekarang itu banyak sekali. Anda dikurangkan, bagaimana nanti bagaimana? Keselungguhan yaitu 173 perkara, narkotik yang paling banyak, kemudian terjurian dan mencurian. Kemudian, kami juga tahun 2021 itu merasakan penyidikan tiga pidana kursi, yaitu ada 2 perkara saat ini, penyidikan dengan pidana kursi dengan pembangunan umum desa di desa Palang Ketik. Jadi, kalau bisa jelaskan, awal, kegiatan penyidikan di desa Palang Ketik ini, kami sedang menunggu hasil kaudit dari BPKP, perwakilan jawabannya. Sedang melakukan perhitungan perugian perwakilan. Setelah nanti sudah ada hasilnya, baru kami akan tetap berusaha. Nanti kami akan menemukan teman-teman berapa besar. Alhamdulillah. Tidak, betul, tapi tidak terbuka. Kemudian, yang kedua, kita menyidikan pidana kursi dalam kemauan dan pembayaran mandiri. Di desa Palang Ketik. Nah, ini kita sedang mempercara, tidak sedikit lagi, mungkin kami sedang berkoordinasi yang lebih baik. Kami nanti akan berkoordinasi yang lebih baik kami, terkait dengan penyidikan perubahan negara. Ini lumayan banyak, mungkin saya berkaitan kami sendiri, tapi nanti yang tetap menurut, untuk menghitung secara formal itu adalah dari pihak pembayaran. Nanti kemauan 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 kemauan. Kemauan 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 ke kemudian prestasi seksi pendapatan ketahusan negara, datun dalam tahun 2021 mungkin teman-teman juga sudah tahu ya sering diambil di sini yaitu artis yaitu mengembaikan barang bukti gratis dimana pemilik barang bukti korban yang tidak bisa mengambil sendiri barang buktinya kebiasaan dan dimanenkan kami komunikasikan terlebih dahulu kemudian kami antarkan barang buktinya tanpa biaya ada 60 kegiatan dalam tahun 2021 terdiri dari sepeda motor kemudian ada juga kotak aman tahun 2013 itu berapa kita kembalikan ini teman-teman berkait dengan rencana kami tahun kemudian antara lain lagi telah ada kegiatan kembali keadaan semula antara lain sudah mengembalikan barang yang diperoleh dari jahatan jadi HP-nya dikembalikan kemudian mengganti kegiatan korban kalau sudah tidak ada makanya bisa diganti kegiatan korban kemudian mengganti biaya yang dikembalikan dari akibat yang tidak didanam makanya pengenayaan 351 luka mungkin ada biaya beropat mungkin itu harus diganti kemudian memperbaiki perusahaan yang ditemukan oleh akibat bidang-bidang pengenayaan itu pengenayaan itu pengenayaan itu yang pentingi sudah ada kesempatan berdamaian antara bapak dengan pelaku kami ya saat hanya memfasilitasi saja kami tidak bukan kami yang menyeluruh untuk mereka berdamaian tidak tapi atas kesadaran apa kesadaran korban mau memberikan makhluk kesadaran korban mau memberikan makhluk kesadaran korban mau memberikan makhluk namanya memangkatkan si pelaku dan pelaku juga mungkin meminta maaf yang paling prihatin apalagi kalau mereka itu bertambah bahwanya kata masih berbangga masih bersaudara berusaha yang berkumpul-kumpul gitu karena mereka kegiatan jadi bagi saya betar apa namanya saya betar apa namanya supaya tidak ada kesan nanti itu bahwa apa namanya pelakunya itu adalah apa namanya sehingga tidak ada kesan stigma banyak manfaatnya dari program Resolat Investisi kemudian masyarakat juga sangat respon istilahnya program Resolat Investisi percayaan-percayaan yang tidak diperkira yang tidak diperkira seperti itu ya bisa kita berikan untuk dengan salah-salah dipenuhi yang tidak diperkira seperti ini